Terus saya ajak makan, jadi hubungan suami istri itu harus bagus dulu. Kalau pengen rezeki anda ngalir gitu. Ini ada sini, ada itu. Ini ada yang tanya tadi siapa itu ya, orang Chinese ya. Warga SKDA di IG saya, di DM ke saya. Dia ngasihin siapa namanya saya, bahasa Cina soalnya. Jadi saya lupa. Nah itu ada surat DLBH dari Pinjol. Utangnya 2,2 dan dia udah gak tenang katanya. Jadi gini loh, kalau hutang riba, hutang apa? Hutang itu masuk, kalau kena ketidakmampuannya membayar hutang itu masuk penjara. Penjara kita penuh. Bener. Jadi itu ada ininya, ada undang-undangnya bahwa tidak bisa dipenjarakan orang karena ketidakmampuannya. Tidak bisa dipidana orang yang tidak kemampuannya. Mau hutangnya ratusan juta, miliaran, ratusan miliaran, pagi cuma jutaan. Gak bisa, LBH-LBH biasa. Pinjol sekarang pintar-pintar dia. Jadi nakut-nakutin dengan LBH, ada cap LBH-nya. Harusnya yang masuk LBH itu kita, bukan dia. Ini mana dia pakai LBH? Enak-enak aja. Oh ada tanda tangan, ada capnya, segala macam ada tanda tangan 2. Ini nakut-nakutin aja. Kalau masukin perdata, kalau Anda, apalagi mereka pinjol legal, ilegal gak bisa, susah. Karena dia udah standing hukumnya gak ada. Legal standingnya udah salah. Kalau LBH, kalau dia pinjol ilegal. Kalau legal, kalau dia melakukan cara-cara yang tidak terpuji, neken Anda, terus membuat Anda stres, nyebarkan hoax, segala macam-macam, nagih tidak ada aturan, jam 12 malam, jam 11, jam 10. Itu Anda bisa prosesin mereka, dapetin aja buktinya. Nanti kalau di pengalian perdata, mereka yang kena, malah kebuka. Dan hakim bisa jatuhkan, bisa kita minta langsung, selidik mereka, kan mereka akhirnya kebuka. Tidak ada, sekarang coba ada satu aja, yang bisa masuk perdata, Anda kalah. Gak bisa. Kalau Anda pintar, gak bakal kena. Tapi bukan saya ngajarkan Anda, ini adalah junior fitri ya. Semoga selalu diberi kesehatan, amin, amin. Anda juga benar dan sehat. Alhamdulillah, Allah itu memberikan saya banyak kesehatan. Dan saya akan ajarkan, jadi tadi kalau nanti saat kita ada seminar lagi, seminar akbar di daerah-daerah Anda, saya akan ajarkan gimana caranya sehat itu dengan sholat. Jadi Allah itu, Islam itu memberikan jawaban yang indah di setiap permasalahan kita. Anda sakit kanker, kayak sakit kanker payudara, kanker otak, kanker macam-macam, itu bisa sembuh. Diabet, segala, bisa sembuh. Dengan apa? Dengan sholat. Karena sholat kalau mau berbanyak oksigen itu luar biasa. Kalau pagi, udah pernah mahasiskan tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dadanya enak nih. Ruku, lagi ruku ya. Ruku gini. Ini yang sedang berada ini. Berapa derajat? 9, 4, 40 ya. 5. Nari. Itu bukan kata-kata, bener bro. Kalau sabar, kita sabar. Itu menenangkan otak kita. Otak kita akan bisa sabar itu kalau udah ikhlas. Kalau ada ikhlas, berarti apa? Anda tenang, steady hubungannya. Jadi kalau sabar itu ibarat zero, nol. Apapun yang dikali nol, itu akan nol. Betul apa enggak? Tapi apapun yang ditambah, itu akan nambah. Jadi nol, ketama satu, sepuluh. Seperti itu. Jadi sabar itu seperti itu. Jadi kalau udah anda steady, tenang, anda nggak sabar, insya Allah anda akan tenang. Tidak melakukan banyak kesalahan lagi. Jadi intinya apa? Sabar dan sholat. Tadi yang saya terusin lagi, tidak ada gara-gara hutang pinjol, itu anda masuk penjara, nggak ada. Pakai LBH, pakai LBH paling kuat, pakai siapapun yang pengacara terkenal, nggak bisa. Apa? Ini cuma hutangnya cuma 2 jutaan. Masukin ke perdata, prosesnya dia panjang. Terus di SKDA, butuh nggak warga SKDA pakai pengacara kalau begini? Nggak usah. Nanti saya bimbing, insya Allah. Tenang aja. Saya akan bimbing anda jadi warga SKDA aja, gabung dengan SKDA. Link joinnya ada di IG bio saya. Anda tinggal join. Kalau mau nanya silahkan ya. Bingung-bingung. Assalamualaikum Pak dari M.Pahayub. Waalaikumsalam. Silahkan kalau mau nanya ya. Jadi bergabung anda. Jadi silahkan jadi nanya. Jadi masih pun ada surat LBH, ini pintar sekarang ya. Ada surat dari LBH, ngaku-ngaku LBH, atau gimana. Mungkin benar. Coba cekin aja, google-in. Betul apa nggak? Jadi anda jangan bodoh dikadalin sama si pinjok. Masa hutang 2 juta masukin segala macam-macam. Nggak. Terlalu ini. Jadi nah ini soleh, khoyrus ya. Satu-satunya semangat Pak. Ya semangat terus. Ingat ya, kalau saya ngelakukan sesuatu, dia tiru saya sedikit kebaikannya. Saya banyak jeleknya. Saya ngelakukan sesuatu, saya sungguh-sungguh. Jadi kalau saya, kalau saya nyari berkah itu, meskipun ada waktu sedikit, saya berkahin. Saya gini ya. Saya sih nggak peduli. Anda suka, nggak suka, nggak peduli. Yang penting apa? Ya itu tadi. Ternyata saya ridu sama Allah. Minta balasan dari Anda. Saya mau dikenal syukur, nggak dikenal juga nggak apa-apa. Orang Anda mau hargai saya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Belajar untuk menjadi nol. Nol itu enak. Anda tidak sakit hati ketika apa yang Anda harapkan tidak terjadi. Itu dia iridu namanya. Jadi Anda udah usaha keras-kerasan nih, usaha macam-macam, udah ibadah, udah sholat. Ternyata nggak bisa juga. Ya udah. Nggak apa-apa. Itu hasilnya tidak sesuai harapanan, nggak apa-apa. Nggak usah kecewa. Biarin aja. Mungkin Allah itu yang terbaik bagi Anda. Ini pada istirahat makan semua tuh. Lihat. Jadi hayo siapa yang mau nanya lagi? Kalau yang pusing-pusing gitu. Terus, jadi negarisasi, ngelakukan satu, tadi ada yang ini, ada yang tentang masalah bank gitu loh. Pak, bisa nggak kita mengagal, minta ke bank, terus digagalkan gitu. Digagalkan, bahwa bank tidak ngelelang dulu. Nggak mau bang. Kalau Anda nggak tahu hukumnya, Anda nggak tahu, nggak mau dia. Dia tidak mau, malah mereka tambah menakut-nakuti. Gimana caranya? Buatin SP1 ke mereka. Cara SKDA. Jadi kita memikirkan surat peringatan, surat permohonan satu. Isinya apa? Minta Osteni sama Peministori dulu. Jadi perihalnya, penyelesaian hutang-huti hutang kita gini nih. Jadi kalau kita mau dilelang, itu ada berapa tahapan? Bang, itu bajaan ya. Kalau kita nggak ngerti, tiga bulan udah dilelang, diusir. Jangan mau diusir. Anda punya rumah, apalagi itu rumah satu-satunya. Terus tiba-tiba harus pengosongan, sudah pengosongan enak aja. Rumah masyarakat aman, masalah hutang-huti hutang dengan aset itu jauh beda. Dengan jaminan itu beda. Nggak serta-merta. Nggak beda. Hutang-huti hutang kita, jadi jangan Anda ngomong bahwa Anda tidak bisa nyelesaian. Saya akan selesaikan hutang-huti hutang kita. Masalah Anda sekarang ada uang, nggak ada uang, itu nanti awas. Ke belakang, yang penting Anda tobat dulu. Ini ada tanda di Keshia Zahra 1 ya. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya apakah pinjol itu semua berizin OJK? Terima kasih. Nih, saya jelasin ya. Ada yang ilegal tidak terdaftar di OJK. Nah itu lebih mudah untuk melakukannya. Tapi memang dia sadis gitu. Caranya sebar data dan lain-lainnya. Kalau dia sebar data, yaudah. Bilangin aja berarti gratis aja gitu. Ngapain? Jaminan dia kan cuma data gitu. Jadi intinya itu. Terus kalau dia sebar data, segala macam-macam, ya nego pokok lebih cepat. Kalau udah sebar data, suruh dia dateng. Apalagi Anda udah punya apa, udah punya bukti, segala macam-macam suara dan lain-lain. Suruh dateng. Kita berapa puluh, kita cari polisi dulu. Atau aparat desa setempat, ngobrol Pak, ini udah gini-gini, biar bangun ini. Terus liat nih video saya, bahwa pinjol itu lakna, itu luar biasa ini. Udah gitu, pas dia dateng, yaudah. Anda ngomong aja, nggak usah malu. Terus yang kedua, terdaftar. Terdaftar itu, Anda contoh ya, Anda punya SIM, boleh daftar SIM. Itu boleh nggak Anda bawa mobil? Nggak boleh. Harus berizin. Yang berizin itu mungkin berapa biji, tiga atau berapa. Yang terdaftar memang puluhan. Kalau yang izin diberokok beberapa buah, itu kalau puluh terdaftar, ternyata tidak mau disyarat, oh jika, dihapus terdaftarnya, nggak ada. Jadi terdaftar belum, yang berizin kalau melakukan cara-cara yang tidak benar, dan yang lainnya, sebar ini, langsung disikat juga. Jadi itunya apa? Ya seperti itu. Jadi jangan takut. Jadi kalau berizin dia luar, nggak apa-apa, bagus. Kalau terdaftar juga, nggak apa-apa, yang ilegal, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan lari dari hutangnya. Ruluf ya, dari Pak Ridwan, saya Vizi ya, boleh Pak Vizi ya, mau nanya apa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi ayo, mau nanya apa lagi. Jadi intinya terus saya terusin lagi, yang tadi yang mau dilelang rumahnya. Jadi buatin SP1, Anda daftar ke SKDA, gratis kok, nggak bayar bener, nggak usah pakai pengacara. Pak, so masih pakai pengacara, nggak usah, nggak pakai pengacara. Kita SKDA itu nggak pernah gitu, pakai pengacara. Pak, terus ayo, Pak mau tanya kalau seperti kredit barang di leasing, banyak masuk perdata, itu perdata kredit barang, sama aja. Terus Panesa Olsop ya, SKEP saya mau Ibu Wiwin, Tabanan, hari ini ada yang mau ketemu Kep Ridwan, saya suruh ke masjid Kep. Oh siapa itu? Mahfud gitu. Tadi saya udah ketemu sih sama Mahfud tuh. Ya boleh aja, nanti habis, kalau mau asal dia berani, nobdan dia nggak malu, itu nanya saya. Kalian orang suka nggak enak, kalau saya nggak suka enak, tanya aja ke Kep gitu. Kep mohon doanya, siang nanti saya mau ke kantor salah satu Pintek, semoga selesai, Alhamdulillah. Barangnya IMPB ya 20, kalau berani, datang ke rumah- rumah, nego, kalau bisa kita samperin gitu. Saya ngopi dulu. Jadi nego pokok sama dia gitu. Sebutin bahwa Anda sudah nggak mampu, daripada gimana, terserah sama dia, mau diapain, pas raja terus. Oh bukan ya, siapa namanya, Mbak Imas Kep. Oh ini nggak tahu. Mbak Imasnya.